selamat malam teman-teman semuanya kita akan mulai acara kita dan kita mulai yang pertama dengan Ibu Elisabeth saya mau undang Ibu Elisabeth untuk hadir selamat malam Ibu Elisabeth selamat malam Pak selamat malam semuanya teman-teman Ibu Elisabeth ini kesaksiannya pernah saya post di WA Grup Kanker jadi tidak akan mengulang ceritanya tapi langsung to the point gimana sembuhnya tapi ceritanya saya sampaikan aja secara singkat dimana saya ketemu Ibu Elisabeth ini beberapa tahun lalu dalam acara sahabat orang sakit dan saya ditunjukkan foto-fotonya bagaimana lidahnya dipotong kata dokter mau dipotong 2 per 3 karena kanker lidah 1 di 4 jadi alternatifnya dipotong lidahnya supaya tidak meninggal hidup tapi nggak bisa bicara atau lidahnya nggak dipotong tapi kankernya bawa kematian jadi pasti pilihan yang sulit bagi orang yang banyak ngomong kalau orang pendiam nggak ada bedanya lalu ketika sampai di Penang dipotongnya bukan 2 per 3 3 per 4 3 per 4 karena kankernya udah lebih besar daripada yang sebelumnya dan untuk keamanan supaya dijamin pasti nggak ada sisanya dipotongnya 3 per 4 tapi ceritanya radiasi dan kemo yang baru berjalan boleh dikatakan sepertiga menurut saya karena memang ya kemo-nya sekian radiasi sekian Ibu Elisabeth nekat pulang ke Surabaya bagi saya sih nekat apalagi bagi dokternya pasti konyol banget tapi Ibu Elisabeth punya alasan dari sisi yang memang non-medis yaitu spiritual yakin Tuhan sembuhkan singkat cerita sembuh bahkan lidahnya muncul kembali makanya hari ini bisa kalau lidahnya muncul kembali hari ini silahkan disimak nanti di kesaksian sebelumnya Ibu Elisabeth bahkan nyanyi kemarin saya ke Surabaya ketemu lagi di hotel wah ngobrol panjang lebar karena memang lidahnya sudah kembali utuh oke itu cerita singkatnya Ibu Elisabeth mungkin diulang sedikit aja dulu dari jatuh kemo berapa dan radiasi berapa Ibu berhenti lalu pulang Surabaya dari rumah sakit di Penang ya perawatan di sana saya harusnya menjalani 6 kali kemo dan 30 kali radiasi saya hanya menjalankan 3 kali kemo dan 12 kali radiasi terus saya tinggal pulang waktu ceritanya gitu iya radiasi sepertiga kemonnya cuma separoh ya iya iya kemonnya cuma separoh lidahnya dipotong sekarang bisa berbicara teman-teman yang melihat karena lidahnya tumbuh kembali foto setelah dipotong ada di episode sebelumnya nah pertanyaan saya Ibu Elisabeth waktu Ibu Elisabeth pulang ke Surabaya itu tentu ya selain doa percaya Tuhan kan ada dong pengobatannya juga gitu ya itu pengobatannya dengan pengobatan apa Bu? waktu itu saya dengan makanan sehat Pak jadi saya makan yang sehat minum yang sehat gitu terus ya itulah berjambat dengan diri sendiri itu ya yang paling penting dan dengan Tuhan jadi saya dengar-dengaran ya saya berdoa apa yang harus saya makan dan minum dan saya juga mendapat banyak masukan lalu saya pilah-pilah mana yang harus saya jalankan gitu ya jadi saya waktu itu makannya non-dairy non-refinition sugar terus vegetarian total ya pada waktu itu terus jadi gak makan daging ayam ikan kalau ikan sesekali-sekali pokoknya intinya yang kita hindari kimianya gitu jadi ikan kalau ikan laut kita gak jelas asalnya mungkin takut diberi pengawat ya kita gak makan seperti itu kalau ikan yang dari tambak kita gak makan karena kan makanannya mungkin banyak kimianya kebanyakan kan begitu kalau ayam saya gak makan sama sekali kecuali yang organik tapi itu jarang hampir gak pernah begitu terus semua bumbu saya ganti Pak yang di rumah semuanya yang gak ada kimianya begitu tapi itu saya jalankan kurang lebih hampir dua tahun saja setelah itu ya saya normal sampai sekarang iya kemarin ketemu saya makan soto ketemu saya makan soto aduh gimana nih tapi karena ada masalah ini ya masalah hormonal sama dokter pembimbingnya sudah dibolehkan sedikit-sedikit makan kembali makan daging ya Bu ya iya jadi asal gak berlebihan kita tetap ensinya cukup jadi ya chemicalnya Pak yang di kita pokoknya perhatikan ayam kampung organik oke nah dulu waktu makan herbal makanan sehat selain itu ada pakai herbal gak kayak jamu herbal atau apa ada Pak waktu itu saya pakai kladi tikus jadi yang herbal kladi tikus itu sama ada herbal yang isinya 42 macam tanaman jadi macam-macam dari segala macam yang ada di cancer itu kayak benalu ya kan daun sirsan itu ada semua disitu 45 macam apa ya itu udah dicampur gitu Pak kami kan kerjasama sama di jawab herbal di sawiran jadi kami pakai herbalnya mereka di yayasan juga teman-teman pada pakai herbal itu ada yayasan ada mentor yang menangani yang menolong ya ya ada jadi itu yang untuk makanan sehat sama yang herbalnya harganya juga gak mahal waktu itu terus ya oke saya berdoa juga udah jadi ya saya pakai itu dan itu memang menguatkan jadi salah satu cerita Pak setelah saya lidahnya dipotong itu kan bengkak ya lidahnya ya bengkak saya seminggu di rumah sakit kan masuk obat lalu saya sempat pulang ke Indonesia kurang lebih seminggu saya juga minum obat itu bengkaknya gak bisa hilang Pak jadi saya gak bisa makan cuma bisa kayak minum kaldu bengkak banget nah suatu kali mama saya tuh yang tahu jadi waktu itu saya di rumah sama suami saya mama saya ke Tumpang Malang diberitahu sama seorang suster tentang ya ini yang dijawiran itu pulang mampir ke sana dikasihkan di tikus karena kan gak tahu kondisi saya keus apa ini yang biar saya buat kemo waktu gitu ya baik dari tikus nah cuma pakai satu sendok teh aja kita seduh air panas tunggu turun saya minum Pak malam itu setengah sepuluh besok pakai kempres Pak lidahnya gitu terus itu juga yang menguatkan saya ketika saya vegetarian kan lemas Pak yang menguatkan saya kasih tikus itu sih jadi seger badannya gitu oke makanya sekarang sekarang Ibu Elizabeth dengan dulu yayasan yang membantu Ibu sembuh dari kanker lidah karena sudah jadi sekarang sudah berapa 7-8 tahun iya sudah kan saya 2014 ya Pak jadi ini mau 9 tahun mau 9 tahun ya tidak tidak kambo tidak metastase malah narkalu ikut bersama dengan yayasan tersebut sekarang membantu orang-orang yang juga terkena kanker di Surabaya ya Bu ya iya sebenarnya enggak Pak karena yayasan itu sebenarnya hanya untuk masyarakat sekitar saja jadi mereka cuma ada herbalnya aja jadi kami yang membantu untuk ke masyarakat yang di Surabaya itu tapi kan herbalnya bukan yang utama juga yang biasa kalau mereka tetap pola pikirnya pola hidupnya herbal itu hanya membantu aja oke ya terima kasih Bu Elizabeth nanti kita hadirkan lagi terutama kalau teman-teman ada yang mau bertanya ya seputar kanker lidah lalu mungkin lebih detail herbalnya apa karena herbalnya hanya sebagian saja lebih penting bahkan pola pikir menerima diri sendiri hati yang pasrah percaya sama Tuhan seperti yang disaksikan Ibu Elizabeth Maliana pada sesi sebelumnya oke sekarang saya ganti ke Ibu Sipora Tobing sebelum nanti dengan Dr. Gendi yang sebagai utama tentunya menjawab aneka pertanyaan tapi ini ada dua nanti ada satu lagi juga dari teman dari tamunya Ibu Dr. Gendi yang akan bersaksi sekarang Ibu Sipora Tobing saya malah baru pertama kali ketemu nih sebelumnya ketemunya di WA aja boleh cerita singkat saja Ibu kena kanker apa stadium berapa tahun berapa selamat malam semua teman-teman perkenalkan saya dengan si Pora Tobing biasa dipanggil dengan Pora saya itu awal di vonis cancer itu 19 Desember 2016 jadi saya katakan itu kado Natal dari Tuhan buat saya saat saya pertama kali ke dokter dokter onkologinya mengatakan harus di operasi harus di kemo saat itu umur saya masih 38 tahun anak saya paling besar masih kelas 6 SD yang nomor 2 kelas 3 SD buat saya berat untuk menjalankan kemo dan operasi dan radiasi jadi di awal Januari 2017 saya putuskan saya berdoa sebelumnya saya berdoa saya tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan secara manusia saat di vonis cancer itu takut sekali Pak Jarod rasanya sejengkal dengan kematian jadi saya putuskan untuk berdoa saya tanya sama Tuhan saat itu saya memutuskan untuk tidak menjalankan kemo operasi dan radiasi tapi saya merubah pola hidup saya saya memutuskan itu saya sendiri juga bingung kenapa saya memutuskan dan bagaimana caranya apa yang harus saya lakukan saat itu saya tidak tahu saat itu saya pergi ke toko buku saya mencari buku-buku mengenai cancer satu saat saya menemukan satu buku yang menceritakan kalau saat kita sakit cancer itu justru kalau kita berobat malah menambah satu penyakit baru nah judulnya itu kalau tidak salah itu obat justru membuat tubuh kita rusak saya lupa pengarangnya siapa tapi saya sangat diberkati lewat buku itu dari buku itu saya belajar untuk merubah total hidup saya saya searching di youtube saya baca-baca beberapa buku untuk sebagai pengetahuan saya terus saya belajar untuk rubah makan merubah tadinya saya tidak pernah olahraga tadinya saya tidak pernah makan sayur tidak pernah bikin jus nah bertahap-bertahap saya belajar nah selama 4 tahun dari 2017 ke 2020 itu cancer saya bobo tidur hanya sekecil ini saja nah jadi saya saat merubah total hidup saya itu saya merasa lebih sehat dari sebelum saya difonis cancer nah jadi saya percaya saat itu dengan saya merubah pola makan pola hidup pola pikir terus lebih banyak berolahraga hati saya lebih berdamai dengan diri saya lebih banyak bersyukur lebih apa ya menikmati hidup itu ternyata membuat cancer saya tidur pak istirahat jadi sama sekali tidak kemo tidak biopsi tidak radiasi saat itu tidak jadi di 2017 sampai 2020 itu tidak sama sekali karena tidak ada perubahan sama sekali di cancer saya cuman memang saya ada kesalahan sedikit saya itu dari tidak bisa berolahraga saya waktu itu jatuh cinta dengan lari pak nah saat saya jatuh cinta sama lari itu saya yang seperti tadi saya lihat di youtube-nya bapak ya kalau kita melakukan kebahagiaan itu ada zat endorfin itu betul pak jadi saat saya berlari itu saya merasakan suka cita dan bahagia sampai saya lupa diri ternyata untuk orang cancer itu tidak boleh terlalu lelah gak boleh kebanyakan kebanyakan olahraga capekan kebanyakan olahraga saya ingat 2019 itu saya ada 4 event lari long run semua paling jauh itu 38k padahal sebelum saya cancer saya tidak pernah lari 1 kilo pun tidak pernah karena tidak tidak mau males capek dan sebagainya tapi ibu kankernya kanker apa kayu darah pak kayu darah stadium waktu itu belum ketahuan stadium berapa karena saat dokter mau mengecek saya mau biopsi dan semuanya saya batalkan semuanya jadi saat itu cancernya cuma kecil hanya sekitar 2 cm tapi di 2020 mendadak cancer saya membesar sampai akhirnya di bulan April itu pecah pak pecah cancer saya pecah di sebelah kiri waktu itu terus karena covid di bulan Maret itu mulai saya pikir nanti covid sudah selesai saya baru mau ke dokter jadi 2 bulan dari bulan April 2020 sampai di Juni 2020 itu saya hanya di tempat tidur pak saya pikir saya waktu itu sudah mau lewat sudah mau dipanggil Tuhan jadi di tempat tidur itu saya hanya bisa berdoa baca buku belajar di tempat tidur hanya menangis hanya berdoa itu saja kerjaan saya selama 2 bulan sampai akhirnya satu titik saya kembali lagi ke dokter dokter onkologi yang lain di rumah sakit Siloang saat itu setelah di biopsi dan semuanya saya stadium 3B tapi yang bersyukurnya pak dokter saya jujur marah sekali waktu itu karena saya membiarkan cancer saya dari 2016 ke 2020 itu dia berpikir kemungkinan untuk metas ke tempat lain itu ada karena 4 tahun saya biarkan tapi saya jelaskan kepada dokter saya dalam 4 tahun itu saya merubah pola hidup saya total dari pemakan daging jadi tidak pemakan daging saya jadi vegan vegan eating clean saya jalankan semua itu sampai akhirnya saat diperiksa di biopsi cek semuanya itu tidak ada metas kemana-mana pak itu yang saya bersyukurnya disitu kalau kondisi saat ini kondisi saat ini puji Tuhan sudah sembuh sudah bersih pak jadi dari setelah 2020 ketahuan stadium 3 itu apa yang dilakukan akhirnya saya pecah cancer saya pecah jadi karena sudah kondisi pecah itu tidak bisa dioperasi jadi harus kemo oke kemo dan radiasi kemo nya 6 kali tapi di tengah-tengah 1,2,3 yang 3 ke 4 saya baru pengangkatan mastectomy pak oke setelah itu lanjut dengan pola hidup sehat pola hidup sehat itu sudah saya jalankan dari 2017 sampai sekarang tidak oke kalau dengan hubungannya dengan ibu Sandra apa beliau yang mentori mementori gitu ya kebetulan ibu Sandra ini teman saya waktu kuliah pak oke teman kuliah saya kemudian karena saya selama di Phonis Cancer tidak pernah bercerita kepada teman-teman saya kalau saya kena cancer cuman saya sering posting di Instagram saya di sosmed saya kalau saya ubah pola hidup pola makan mungkin beliau berpikir kalau saya menjalankan pola hidup kebetulan beliau belajar lagi tentang naturopetik kemudian dia mengajak saya bergabung di grup yang dia bentuk nah jadi disitu kami belajar bersama-sama tapi sebenarnya saya belajar dari ilmu yang dia share di grup kami tanpa sepengetahuan dia kalau saya sebenarnya lagi berjuang saya bersyukurnya itu saat dia mengundang saya di grup itu walaupun saya tidak sounding kalau saya sakit saya banyak belajar oh saya salahnya di mana saya miss-nya di mana ternyata banyak kesalahan saya di 2017 ke 2020 itu yang saya miss Pak karena saya belajar sendiri ternyata belajar sendiri dengan belajar sama yang mentoring itu berbeda jadi singkat cerita sekarang disini akan bersih ya oke terima kasih Bu Sipora nanti pasti ada banyak pertanyaan dari teman-teman nanti saya panggil lagi ya kalau ketika ada yang menanyakan untuk lebih detail selamat malam terima kasih nanti ketemu lagi teman-teman ya sekarang saya akan undang Ibu Dr. Genti ya untuk ya memberikan komentar-komentar dari apa yang didengar tadi dari sisi seorang dokter ya dan Dr. Genti pemilik dari klinik Life 3 di Jalan Hang Tuah Jakarta ya dulu pernah di apa namanya saya perkenalkan di grup juga beliau menangani beberapa pasien kanker dengan kemajuan yang luar biasa ya selamat malam Dr. Genti selamat malam Pak Jarod dan juga teman-teman semua ya malam ini kita tidak presentasi tapi kita bincang-bincang nah saya pengen pengen tanya ke Dr. Genti nanti setelah itu kita akan jawabin pertanyaan dari peserta ya silakan teman-teman kalau mau nanya ke Dr. Genti bisa ditulis ya yang saya ingin tanyakan tadi dari Ibu Elizabeth Meliana dia sebenarnya di kesaksian yang pertama itu panjang lebar betul-betul lebih banyak menjelaskan dari sisi soal kesembuhan perasaan relasi dengan Tuhan relasi dengan diri sendiri sehingga herbalnya itu ya tadi juga tadi pun dia katakan itu hanya tambahan aja gitu loh untuk sembuh itu tambahan aja nah yang saya ingin tanyakan Ibu dokter sebenarnya dari sisi dari sisi kedokteran ya seorang dari sisi kanker dari sisi kedokteran seberapa penting sih sebenarnya kesembuhan proses kesembuhan dari akibat masalah-masalah yang berhubungan dengan diri sendiri seperti perasaan menyalahkan diri sendiri menghukum diri sendiri menyesali diri sendiri hal-hal seperti itu terhadap sistem imun dokter ya oke benar sekali makasih ya Pak Jaro dan teman-teman semua saya sedikit perkenalkan diri atau langsung aja nih boleh-boleh kenalin dulu kenalin dulu boleh tambahin oke boleh nanti setelah itu saya juga mau undang satu testimoni boleh ya dari pasien saya oke saya ganti terima kasih banyak teman-teman semua yang ada di sini semua pejuang-pejuang maupun penyintas dan juga beberapa dari kita yang memang juga mau belajar di dalam grup ini saya ada saya dokter dokter umum tetapi saya sempat tinggal di Amerika 18 tahun singkat cerita di dalam proses tinggalnya saya di Amerika saya terbiakmosa banyak sekali penyakit tumor oleh dokter di sana karena sangat make sense saya mengadopsi set diet set diet itu SAD Standard American Diet very set kalau saya bilang very very set sehingga saya akhirnya tidak dalam waktu lama hanya 4-5 tahun saya tinggal di sana kemudian banyak sekali masalah hormon imbalance tumor di tangan di payudara di ovarium di ginjal semuanya muncul satu per satu dan juga ada keracunan logam berat nah intinya akhirnya saya dipertemukan Tuhan melalui dunia nutrisi yang dalam prosesnya kurang lebih di tahun 2000 jadi saya mengenal yang namanya naturopat detoksifikasi juicing terapi semua makanan makanan natural itu saya mengenalnya di Amerika puji Tuhan dan itu tahun 2000 saat itu saya lakukan radikal perubahan dan hanya dalam waktu 6 bulan apa yang terjadi pendekatan yang saya lakukan itu diri saya sendiri tentunya ya jadi saya ini adalah dokter yang mungkin living by example ya sehingga passion saya tuh benar-benar bergairah sekali karena saya sempat berdoa seperti ini buat Tuhan Tuhan masa sih saya jadi dokter Tuhan izinkan seperti ini tapi kalau Tuhan mengizinkan saya sembuh saya mau menjadi microphone saya mau menjadi mic-nya Tuhan untuk dunia nutrisi ini dan saya melakukan jus terapi selama 6 bulan saya membuang semua makanan-makanan yang sifatnya toksik di dalam rumah kemudian saya ubah pola makan saya suplementasi ada proses detoksifikasi dan memang hanya dalam 6 bulan alergi hilang kemudian tumornya shrink semua berangsur-angsur membaik dan berat badan saya pun dari yang 75 kilo sering saat ini saya 52 kilo ya dengan berjalannya waktu dan akhirnya saya mulai memahami konsep-konsep hidup sehat itu seperti apa mungkin itu dari saya nah saat ini klinik saya di Jakarta lebih banyak kepada klinik preventif dan juga membantu banyak pasien yang memiliki masalah obesitas kronik disis seperti diabetes stroke jantung dan juga cancer by default banyak sekali pasien-pasien yang cancer datang ke klinik untuk mendapatkan terapi edukasi edukasi pola makan edukasi nutrisi edukasi suplementasi edukasi herbal dan juga edukasi infus high dose vitamin C ozon terapi dan beberapa hal yang memang dibutuhkan untuk treatment cancer bersamaan dengan yang didapatkan di rumah sakit nah pertanyaan tadi kembali kepada Pak Jarod yang tadi dijelaskan oleh pertama testimoni sepertinya kok sangat berhubungan ya emotional healing kalau saya bilang emosi ya emotional healing ini hubungannya apa dengan cancer saya melihat pengalaman saya di klinik saya selama 12 tahun Pak Jarod 90% 90% pasien-pasien terutama wanita yang breast cancer bukan hanya masalahnya mereka karena makannya salah bukan hanya masalahnya itu dan bukan hanya masalahnya mereka ada genetik cancer bukan 80% ada ada apa ya bitterness ada unforgiveness ada stress yang mendalam ada emosi yang gak stabil yang mereka deal bertahun-tahun akhirnya mereka gak bisa nyampe ke situ dan terutama untuk personality-personality yang introvert atau personality yang memang pendiam pragmatis yang gak mau terlalu heboh seperti kolerik atau sanguin yang seru ya itu kan orangnya bisa langsung apa ya ekstrim menyampaikan ekspresi marah dan emosi tapi untuk orang-orang tertentu seperti orang yang pragmatis melankolik itu sulit untuk mengekspresikan itu dan rata-rata pada saat mereka mengalami masalah terutama masalah hubungan dengan keluarga terdekat suami istri ibu atau sibling mereka dan itu tidak bisa di di apa ya di ekspresikan itu akan ending dengan mutasi-mutasi sel yang akhirnya terutama di payudara payudara ini dua kiri kanan itu sebenarnya menggambarkan kedekatan kedekatan jadi pada saat breast cancer itu terjadi ada kedekatan yang terganggu hubungan relationship yang terganggu dan ini percatat tidak ada yang namanya german emotional healing yang memang mempelajari emosi-emosi yang terjadi dari pria maupun wanita yang akhirnya keluar tercetus menjadi cancer itu sebabnya pada saat pasien terdiagnosa cancer datang ke klinik saya yang saya atasi bukan nutrisinya pertama kali yang saya atasi saya ajak ya saya ajak berdoa sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing tapi yang kedua saya menanyakan ada sesuatu enggak yang bisa diperbaharui ada sesuatu yang bisa diomongkan enggak ada sesuatu yang ditahan enggak di hold back enggak karena percuma kita melakukan treatment ABC tapi emosinya ini enggak tersembuhkan itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan hasil yang baik nah tentunya enggak semua orang juga punya masalah masalah kedekatan hubungan banyak sekali tapi intinya kita bisa mereview ada hal-hal trauma masa kecil ada hal-hal yang berhubungan dengan emosi stress pekerjaan yang mungkin too much yang enggak bisa di handle so memang emosi memegang peranan yang paling penting stress Dr. Colbert Dr. Don Colbert itu salah satu guru saya di bidang nutrisi dia mengatakan bahwa stress menjadi the first killer saat ini bagi semua penyakit-penyakit kronik jantung kemudian stroke maupun termasuk cancer itu sebabnya tadi yang pemberi testimoni pertama mengatakan aku nih butuh olahraga aku butuh happy aku butuh sehat pikiran aku butuh sehat rohani itu benar banget teman-teman itu sangat benar dan tadi saya sempat dengar video Pak Jarad hati yang gembira adalah obat semangat yang patah mengeringkan tulang itu benar sekali karena sumbernya itu ada di sini jadi mungkin itu yang saya bisa lihat dan memang saat ini sudah banyak diteliti di Jerman dunia dunia natural nutrition bahwa emosi itu butuh disembuhkan bahkan di Korea saya pergi mengunjungi rumah sakit cancer di Korea saat ini ada yang namanya terapi musik terapi musik jadi pasien-pasien cancer waktu sudah setelah masuk kemoterapi ada sesi 1-2 jam duduk di satu ruangan yang tenang pasang headphone hanya dengerin musik dan ternyata memang penelitian dengan musik aja worship ya penyembahan mendengarkan musik yang menenangkan mendengarkan musik air itu sangat meningkatkan imun sistem kita mungkin itu ya oke makasih nah sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan untuk dokter ya karena kita kan bakal dua kali ya minggu depan hari Senin depan kita masih dengan dokter kita simpen-simpen ya ya kita akan ganti lagi pertanyaan saya terakhirnya adalah dan kalau memang perasaan hati pikiran kalau saya di pola hidup sehat kan menyebutnya olah hati olah pikir olah rasa itu punya dampak yang besar terhadap kesehatan maka saya berpikir lompat pada positifnya ya jadi seharusnya sebenarnya kesembuhan itu bukan hal yang susah ya asal kita bisa kendalikan soal pikir hati dan rasa ini karena kalau kalau soal makan yang sehat kadang-kadang begitu perfectnya bagi saya kok malah susah banget gitu ya harus ini harus itu suhunya begini suhunya begitu makan gak boleh ini gak boleh itu ini peraturannya banyak banget malah saya punya pesimis siapa yang bisa sembuh gitu ya tapi kalau pengaruh hati dan pikiran punya pengaruh yang lebih besar dan ini kok bagi saya gak tau ya bagi perempuan bagi wanita atau bagi dokter ya bagi saya mengendalikan pikiran dan perasaan itu lebih gampang dan lebih murah tapi apakah bagi orang lain ini hal yang yang susah kan kalau dokter Gede juga pasti punya pengalaman bagaimana mengendalikan pikiran dan perasaan di tengah hidup yang memang juga tidak mudah dan sampai sakit tadi ada kanker panyudara ada ginjal ada macem-macem mungkin boleh berbagi sedikit dokter ya mungkin benar benar Pak Jarod pada saat kita pasien cancer datang ke klinik kemudian dibombardir dengan makan ini makan ini it's sometimes too much especially untuk orang-orang yang benar-benar hidupnya gak clean eating makannya benar-benar junk food dan mungkin tidak diedukasi kaget banget disuruh merubah semua itu dengan radikal tetapi ini good newsnya selama ini masalah biologis semua itu bisa diatasi ataupun bisa di-reverse mungkin lima tips dari yang mungkin dokter Mamahit pernah sampaikan tapi dari segi functional medicine atau integratif medicine ada lima hal bagi teman-teman semua baik yang untuk penjagaan cancer maupun yang penyintas cancer lima hal ini aja coba dipikir baik-baik pertama kita ini harus mengolah pola makan kita dengan lebih baik kemudian yang kedua aktif lifestyle kita harus lebih baik yang ketiga rest rest itu waktu tidur kita istirahat kita harus baik yang keempat hubungan kita dengan orang lain itu harus baik yang kelima ini yang tadi emosional kemudian olah pikir olah sehat ini olah-olah ini harus ada benar disini nah coba kita checklist deh oke nah saya memang di klinik saya kan gak touch yang tiga ini benar nutrisinya sama lifestyle-nya tapi belakangan ini saya juga mulai banyak memberikan warning kepada pasien untuk melakukan tiga hal ini tapi saya tidak punya spesialisasinya disitu at least saya memberikan awareness kepada mereka hati-hati bahwa emosinya harus dijaga restnya harus dilihat juga nah ini kalau sedikit demi sedikit aja perubahannya karena kalau kita terdiagnosa cancer ataupun penyintas ini tips ya jangan pernah tertutup pikirannya seperti tadi ibu yang kedua testimoni saya angkat jempol karena ibu langsung berubah menjadi seorang murid yang rajin belajar betul jadi memang harus banyak belajar tidak boleh tertutup pikirannya tidak boleh hanya fokus kepada konvensional konvensional itu artinya apa dokter pergi ke dokter yang hanya memberikan informasi kemo radiasi operasi biopsi udah itu itu konvensional sementara kita tahu ilmu pengetahuan itu dinamis dinamis itu artinya teman-teman harus mulai terbuka dengan hal-hal yang lain yang menunjang konvensional ini so kalau 5 hal itu oke saya seperti ini saya gak bisa rubah at least 20%nya dululah pola makannya oke ini 20%nya lagi saya mau bikin goal 3 bulan ke depan nih dokter untuk bisa aktif lifestyle ini juga 20% saya bisa istirahatnya relationship saya dibenerin semuanya olah-olahnya itu olah hati olah pikiran itu semua juga 20% itu aja udah bagus banget menurut saya dan kabar baiknya pada saat kita didiagnosa cancer memang sangat normal untuk ada denial stage itu normal banget why saya saya kayaknya gak mungkin nah akhirnya lama-kelamaan bisa menerima dan harus ada dalam satu komunitas tidak boleh sendiri harus punya komunitas that's why komunitas penyintas cancer yang di inisiasi pajarot ini sangat-sangat penting seperti apa pink ribbon apapun yang cancer payudara sudah ada komunitas Indonesia is very-very important tapi yang lain lagi menurut saya kitanya harus bisa belajar belajar untuk mau berjuang dan memperkatakan kepada diri kita eh kamu ada cancer ya ya saya ada cancer jangan perkatakan bahwa saya sedang recovery ada ada sedikit korslat di badan saya ada sedikit yang harus ada direparasi oleh badan saya kita tidak perlu melegitimasi atau men-sealed seal atau lem dalam tubuh kita gue punya asma aku punya cancer aku no need to say that menurut saya ya sehingga dalam proses itu kita kita legowo kita legowo kita enjoy dan stadium ada yang stadium 4 stadium berapa itu tidak menentukan kehidupan atau usia kita harus ingat bahwa selama masalah itu biologis dan kita masih bernapas itu otoritas Tuhan yang bisa bekerja di kita bukan dokter dan bukan diagnosa mungkin itu kali ya oke sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Dokter ada teman yang mau bersaksi silahkan namanya tapi saya harusnya jadi kohos dulu siapa dia boleh ibu Nini sebenarnya pasiennya adalah suaminya tapi mungkin yang memberikan kesaksian ibu ibu bisa ibu ada di sini harus saya jadi kohos dulu saya harus pindahin Pak Jarut ya dia enggak namanya oke Pak Jarut sudah host berarti saya pindahkan ke enggak apa-apa saya set saya set ibunya aja ibunya ibunya ibunini namanya coba saya kasih Nini ibu Nini oke saya set jadi kohos oh sudah ada ini kok sudah ada view-nya kameranya sudah ada kelihatannya sudah saya jadi kohos ibunini bisa langsung open mic sekarang saya oke halo ibu bunini selamat malam selamat malam Pak Jarut iya teman-teman yang lain iya iya makasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dapat kesempatan untuk bisa memberikan sedikit kesaksian atau testimoni jadi sebenarnya suami saya itu di diagnosa kanker linfoma stadium 23B waktu itu awal 2021 terjadi pembengkakan di tenggorokan dan lambung kemudian waktu itu memang kami sudah mengenal dokter genti sebelumnya itu sebelum di diagnosa cancer memang kami sudah mengenal dokter genti kemudian kami selain berubat ke dokter dokter konvensional kami juga berkonsultasi dengan dokter genti dok ini gimana dok suami saya di diagnosa cancer oke ibu tenang aja memang kami terus-tang pada waktu itu cukup shock juga kaget kok kenapa maksudnya bisa terjadi nah kemudian dokter genti memberikan apa namanya penguatan tenang bu gini ikut atau bapak bisa menerima infus vitamin C high dose itu oke boleh dok jadi itu dilakukan oleh dokter genti itu sebelum kemo jadi total kemo itu harus melakukan 6 kali kemo jadi sebelum proses kemo berjalan itu suami saya sudah disarankan dan sudah melakukan juga infus vitamin C high dose itu dan itu berlangsung sebelum selama dan setelah proses kemo sampai dengan remisi akhirnya remisi itu sampai dengan sekarang kami tetap rutin melakukan infus vitamin C high dose itu dan setelah kemo yang pertama itu dokter menyarankan dokter konvensional itu menyarankan untuk cek PET scan hasilnya puji Tuhan itu yang bengkak yang ada pembengkakan pinjolan di tenggorokan dan lambung itu sudah jauh mengecil kemudian setelah kemo yang ke enam yang terakhir hasil PET scan juga puji Tuhan itu complete respon jadi itu clear and clean kami sangat-sangat bersyukur dan kami merasakan bahwa manfaat dari infus vitamin C high dose itu yang kami lakukan suami saya menerima infus itu setiap tiga mingguan karena memang proses skedul untuk kemo-nya itu setiap tiga mingguan jadi sebelum proses kemo suami saya terima infus dulu jadi karena kita semua tahu efek kemo kemo itu begitu luar biasa jadi ini untuk apa ya imun sistemnya untuk mengendalikan atau meminimalkan efek kemo dengan cara meningkatkan imun sistem kemudian dan pemulihan juga di pasca kemo-nya juga kami merasa cukup cepat dan itu apa namanya selama proses kemo tahun 2021 itu kan memang masa-masanya covid 19 itu di periode alfa dan menyambung ke delta selama proses kemo suami saya itu yang setiap tiga mingguan itu kami harus sering banget bolak-balik ke rumah sakit dengan kondisi covid yang sedang tinggi-tingginya kami itu sangat bersyukur dengan penerima infus itu sehingga imun kami ditingkatkan sehingga kami tidak terkenal covid itu sementara di lingkungan rumah sakit begitu ngeri sebetulnya itu yang bisa saya saksikan dan sampai dengan sekarang ini saya dan suami juga tetap rutin melakukan infus vitamin C itu dan ditambah juga dengan suplementasi yang disarankan oleh Dr. Kendi kemudian dengan infus oson itu juga kami lakukan juga secara rutin mungkin cukup jelas terima kasih untuk testimoninya terima kasih saya akan sambung dengan Dr. Kendi jadi Dr. Kendi ketika orang kena kanker lalu juga sebenarnya bukan hanya kanker diabetes yang kronis atau kalau mertua saya dulu sakit lutut yang juga parah sekali lalu diterapi oson memang mertua saya dari kelumpuhannya itu yang tidak mati di kursi roda tidak bisa jalan jalan pakai tongkat itu sakit lututnya langsung sembuh bahkan dengan cepat sekali ketika disuntik oson langsung diinjek di lututnya itu bahkan hari itu juga sakit lututnya langsung hilang tapi sekarang yang hari ini saya mau tanyakan mengenai terapi oson dan infus vitamin C tentunya yang sodium ascorbat itu untuk kanker bagaimana dokter Genting oke untuk ozon dulu jadi memang ozon dan vitamin C ini terutama yang dosis tinggi itu sangat-sangat baik dipakai sebagai treatment pendamping pada saat pasien-pasien menerima terapi konvensional di luar sana nah bagaimana ozon bekerja mungkin teman-teman semua tahu bahwa O2 itu oksigen kalau tambah satu lagi O tunggal menjadi ozon O3 tapi kita nggak bicara tentang ozon environment kita bicara tentang medical grade ozon dimana ozon terapi ini banyak sudah dipakai ratusan tahun ozon terapi atau O3 ini yang tadi bisa dipakai dalam bentuk injeksi langsung kepada lutut yang sakit itu bisa kemudian juga bisa diinfuse dengan darah nah yang saya lakukan di klinik adalah ozon yang gas tadi dimasukkan ke dalam darah yang dikeluarkan kemudian dengan tabung yang steril dicampur dengan ozon yang tadi nah apa yang terjadi pada saya pernah melihat kayak orang donor darah itu ya dokter ya darahnya dikeluarkan ke tabung orang donor darah terus di dalam tabung yang kayak orang donor darah itu dikasih ozon diinfus balik gitu ya betul simpel kalau donor darah butuh 350 cc kalau ini hanya sekitar 100-150 cc cukup sedikit aja kemudian dimasukkan O3 tadi di dalam darah sehingga pada saat ozon bercampur dengan darah darahnya sudah nggak ada ozon lagi tetapi darahnya di O3 diubah menjadi O2 menjadi darah yang kaya dengan oksigen pecah lagi jadi O2 oke saya lihat darahnya warnanya bisa jadi tadinya hitam jadi pink karena darah yang pink itu menggambarkan darahnya kaya dengan oksigen apa gunanya darah yang kaya dengan oksigen oksigen itu tidak disenangi oleh kanser oksigen tidak disenangi oleh virus jamur dan bakteri oksigen sangat membantu proses peradangan di dalam tubuh kita karena tubuh kita ini dikelilingi atau disirkulasikan dengan darah itu mungkin sedikit analoginya seperti ini bahwa tanaman kita itu ada pot pot bunga pot itu medianya kan tanah tanah itu segalanya jadi tanah itu harus subur supaya kita bisa taruh pupuk kita mau tanam apa aja kalau tanahnya tidak suhur percuma jadi tanah itu merupakan media sama darah kita pun sama kalau darahnya penuh dengan pelak kolesterol semua ada disana gula yang membuat inflamasi itu tidak akan sehat sehingga pada saat darah dimasukkan oksigen itu akan banyak sekali benefit anti-agingnya regenerasi selnya cancer tidak bisa tahan hidup covid juga tidak bisa tahan hidup disana bakteri virus jamur semua tidak bisa disana pada saat kondisinya seperti itu itu merupakan terapi fondasi menurut saya yang setelah itu kita bisa tambahkan dengan vitamin C infus dosis tinggi high dose yang saya maksudkan infus vitamin C ini sangat penting buat cancer ini berbeda dengan injeksi injeksi di klinik-klinik kecantikan berbeda vitamin C jenisnya kalau vitamin C itu ascorbic acid asam ascorbic kita menggunakan sodium ascorbic dengan pH-nya yang lebih basah tetapi kalau kita berbicara tentang injeksi kita tahu dulu teman-teman bahwa kita butuh vitamin C vitamin C adalah master atau rajanya antioksidan oke setuju ya dimana kita tahu teori antioksidan ini ada dua tangan antioksidan dia selalu bekerja bertentangan dengan yang namanya radikal bebas ini sel kita kita punya biliaran sel triliunan sel miliaran sel sel kita ini ada di sini tapi setiap hari kita dibombarder dengan yang namanya racun atau radikal bebas dalam tubuh dari mana sumbernya matahari polusi pesticida makanan tidak sehat itu semua radikal bebas bad guy sel kita harus ada perlindungannya namanya good guy namanya antioksidan dia yang menjadi polisi bagi sel tubuh kita oke so antioksidan dia harus meng-counterback setiap serangan radikal bebas yang datang di tubuh kita jika tubuh kita kekurangan antioksidan radikal bebas yang terus-menerus menghantam sel kita akan jebol dimana pertahanan sel itu jebol dengan banyaknya masuk radikal bebas disitulah terjadi semua kronik hampir semua kronik disease ada di sana termasuk cancer so vitamin C adalah antioksidan yang sangat poten sangat kuat sangat raja dan kita ngomongin vitamin C bukan baru sekarang jaman dulu tapi pertanyaannya khusus untuk cancer kenapa dipakai dosis tinggi kenapa nggak dipakai injeksi-injeksi yang ringan aja yang 500 miligram 1000 miligram tentunya tetap baik tapi khusus untuk cancer dosis di atas 15.000 miligram wah budi banget ya karena kita minum vitamin C yang liposomal aja tuh atau estersi buffer 500 mili minum 10 kapsul aja kita bisa blenger satu hari setuju ya lah ini saya kan tadi ngomong bicara tentang 15.000 miligram vitamin C diinfus ke dalam tubuh kita terhadap cancer cell dia akan memproduksi yang namanya hidrogen peroksida dimana hidrogen peroksida itu akan membunuh kanker sel sifatnya mirip dengan kemoterapi tetapi bedanya dia tetap membuat sel sehatnya itu tetap baik kalau kemoterapi dia membunuh cancer cell dia membunuh juga sel sehat dibuat rusak sedangkan vitamin high dose yang dosisnya tinggi di atas 15.000 miligram dia membunuh cancer cell tapi dia tetap menjaga sel sehat itu tetap baik itu yang membedakan silahkan itu kalau vitamin C misalnya tadi kan sampai 15.000 miligram minimal sekarang kalau saya minum aja minum vitamin C itu jangankan 15.000 kalau 4.000 aja bisa muntah bisa nek biasanya diare jadi pada saat kita mengkonsumsi liposomal vitamin C ataupun mungkin vitamin C yang oral sampai 4.000 5.000 biasanya terjadi diare diare itu bukan bukan kelebihan vitamin C tetapi tanda diare waktu kita mengkonsumsi yang oral itu tandanya tubuhnya itu di dalam ususnya nggak bisa toleransi lagi hanya seperti itu ada orang yang sampai beg apa? mual mual tapi kalau di infus nggak mual ya? karena kalau infus itu tidak melewati saluran pencernaan dia trespass dia passing dia passing saluran pencernaan infus itu langsung masuk kepada bloodstream kita itu sebabnya kita sangat oke dengan dosis yang tinggi nah efek yang lainnya apa? jadi tubuhnya tubuh kita butuh tapi tidak dilewatkan pencernaan yang bisa menolak dengan simptom mual ya lambung ada lambungnya kalau itu kan harus lewat oral ada enzim yang berhubungan asam lambung kita kadang-kadang minum oral vitamin C kecuali liposomal ya oral vitamin C yang di luar liposomal bentuk itu minum 500 hanya terserap cuma 30% oke yang oral ya kalau liposomal itu minum 500 terserapnya 90% jadi jangan happy mengkonsumsi oral vitamin C di luar liposomal vitamin C yang oral ya nah bayangkan mau nyampe 15 ribu dengan oral nggak akan sanggup kita itu harus melalui infus dan itu minimal 15 ribu miligram nah efek yang lain lagi bukan hanya kepada cancer cell saja tetapi efek yang lain lagi dia menguatkan cell yang sehat kemudian dia memberikan efeknya anti-agingnya itu efeknya sekunder ya skin glowing dan itu sebenarnya efeknya sekunder dan imunitas kita nah pasien cancer yang menerima kemoterapi imunitasnya nol oke kemoterapi membuat imun sistem di pasien cancer itu nol imunnya nol nah padahal kunci untuk cancer patient adalah imunitasnya harus dihidupkan kembali dengan banyak cara salah satunya dengan vitamin C yang keduanya dengan pola hidup sehat juicing suplementasi semua cara untuk imunitas ditingkatkan itu harus diupayakan oleh penderita cancer mengapa kita hanya adu-adu cepat Pak Jarot oson dan vitamin C itu bisa serempak ya yes pada saat pasien menerima kemoterapi dia boleh mendapatkan terapi vitamin C sebelum masa kemo dua hari sebelum kemo dua tiga hari setelah kemo terus dapatkan itu radiasi pun sama di hari radiasi enggak dua hari setelah radiasi boleh kembali lagi di situ jadi ini adalah dan pada saat orang-orang yang mendapatkan terapi vitamin C di klinik saya yang terapi ratusan orang efek samping dari kemo-nya berkurang jadi pasiennya lebih nyaman pasiennya bisa lebih tidak mual muntahnya itu tidak lebih parah dan itu bisa lebih baik hasilnya dibandingkan orang-orang yang hanya menerima kemo semata-mata saja ini ada pertanyaan yang mumpung berhubungan dengan injek atau infus vitamin C dosis tinggi ini pertanyaannya dengan setinggi itu apakah tidak mempengaruhi ginjal atau liver ternyata tidak karena vitamin C itu larut di dalam air dan dia keluar di dalam kencing ingat pada saat di atas 15.000 miligram dia akan bekerja langsung kepada si cancer cell tersebut saya pribadi sudah menerima lebih dari 100 infus 100 kali infus vitamin C di dalam tubuh saya sejak tahun 2003 sekarang sudah tahun 2023 berarti sudah 10 tahun saya maintain dosis saya 30.000 hari ini saya baru terima lagi 25.000 dan itu sangat oke tidak ada masalah dengan ginjal jadi kita harus tetapi kita harus pergi ke dokter yang memahami dan tahu dan tidak bisa pergi ke klinik kecantikan tolong infusin saya tidak kamu tidak bisa melakukan itu paham ya teman-teman semua vitamin C ada beberapa macam dokter ada yang sodium ascorbate ada yang ascorbic acid yang dari acid atau asamnya ini yang sodium ascorbate saya menyarankan sebenarnya sodium ascorbate walaupun ada beberapa yang lain tetap melakukan ascorbic acid tapi yang ada di saya ada sodium ascorbate oke selamat malam bu dokter saya tahun 2021 Oktober didiagnosa luminal B HER2 negatif kanker panjudara dari hasil biopsi panjudara sebelah kiri saya disarankan dokter onkolog di Dharma S untuk operasi tapi saya lagi tidak melanjutkan karena tidak damai sejahtera menurut dokter apa saya bisa terapi vitamin C seperti yang disarankan nah ini kasus ini sudah jadi tidak pernah dioperasi setelah di biopsi ataukah gimana tadi kasusnya saya tahun 2021 didiagnosa luminal B HER2 negatif kanker panjudara hasil biopsinya sebelah kiri saya disarankan dokter onkologi Dharma S untuk operasi lagi berarti sebelumnya sudah ya karena operasi lagi tapi saya tidak melanjutkan jadi pernah operasi disarankan untuk operasi lagi tapi tidak melanjutkan ingin pengobatan alternatif apakah saya bisa terapi karena vitamin C tadi kan sebenarnya bukan menggantikan kayak suplementasi ada beberapa yang memang beberapa kasus tertentu ingat tidak setiap terapi ini bisa pas buat semua orang sama dengan kemoterapi tapi ada beberapa kasus untuk di klinik saya wanita usia 70 tahun didiagnosa stadium 3 payudara dan tidak mau menerima kemo sembuh atau artinya remisi sudah remisi tahun ke-8 saat ini hanya dengan infus vitamin C saja jadi memang tidak bisa diwakilkan untuk kasus yang ini tentunya saya sebagai dokter tidak boleh menyarankan tidak kemo itu tidak boleh karena saya kan masih disumpah dengan etik kode etik saran saya tetap berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan kemudian juga along the way menanyakan second opini dalam hal ini tapi apakah ibu boleh menerima infus vitamin C dari kita sangat boleh tetapi saya tidak boleh memberikan saran untuk ibu tidak boleh melakukan apapun yang di luar sana itu bukan ranah saya untuk melakukan itu oke tapi jawabannya saya boleh melakukannya dan ibu saran saya untuk perubahan pola makan radikal harus dibuat apalagi sudah cancer juicing terapi detoksifikasi semua olah nafas dan sebagainya diikut sertakan itu akan sangat baik ikuti jadi paling tidak untuk olah hati olah pikir olah rasa olah nafas kan gratis dari saya sudah bantu sudah nolong tinggal dengan yang lain-lain mudah-mudahan akan mencapai kesemuan yang lebih cepat dengan biaya yang lebih murah karena memang semuanya ini kan berkaitan semuanya berkaitan saya mengambil bagian saya mengajari olah nafas olah hati olah pikir olah rasa inner healing self-image terapi asal teman-teman rajin mengikuti modul demi modul ini saya juga mau kesaksian sekalian hari ini kejadiannya jadi hari ini cucu pertama saya lahir laki-laki beratnya 3,3 kilo jadi tadi saya ke rumah sakit tanya waktu saya pos di agrup keluarga itu 3,3 kilo tidak operasi sesar saya tanya anak saya tadi gimana cuma ngedem tiga kali sudah keluar tidak sakit tidak rasa sakit tidak rasa apa-apa enak banget tapi seharian hari ini tadi olah nafas terus jadi ketika olah nafas mulai bukaan 2 itu olah nafasnya dia boleh kalau saya teknik seperti BIMPOV 1 tarik buang tarik buang itu emang oksigennya kan saturasi langsung 100% itu sebenarnya terapi oksigen juga dan tadi kita bilang mirip dengan orang ozon kan tidak semua orang bisa sampai kepada akses ozon jadi kalau yang di daerah-daerah tidak punya terapi ozon kenapa tidak melakukan olah nafas ini karena tetap sangat akses untuk tujuannya sama untuk memperbanyak oksigen di dalam tubuh kita otak kita dan kembali lagi cancer tidak suka ada dalam suasana yang ada oksigennya jadi itu salah satu terapi yang jitu yang menurut saya harus diperhatikan untuk menjadi pertimbangan kita semua saya boleh jawab pertanyaan ini enggak Pak Jarot dari Ibu Sarah dia bertanya Ibu apa yang menyebabkan kankernya bisa aktif lagi oke saya yang jelaskan aja ya begini pada saat seseorang terdiagnosa cancer kemudian menerima kemoterapi kemudian setahun kemudian di PET scan dan bersih oke peserta merta pasien mengatakan ya saya sudah free cancer itu tidak salah tetapi ini masih ada di dalam yang namanya remisi jadi kita enggak boleh serta merta happy dengan itu karena kita harus punya masa pertama ini lima tahun pertama lima tahun kedua dan kansernya ini sebenarnya istilahnya dia memiliki stem cell mother ibu dari kansernya itu sendiri cenderung masih tidur dan dia selalu akan melihat cara-cela untuk kembali lagi dan pada saat dia kembali lagi dia akan kembali lagi dengan lebih menyebar ke multiple-multiple place yang kita enggak suka itu sebabnya pada saat sudah di declare dengan dokter PET scan-nya sudah bersih itu pasti puji Tuhan don't happy tapi jangan jangan terus teledor jangan terus kendor terutama di lima tahun pertama terus pasang berikade yang baik olah napas terus dilakukan semua terapi nutrisi dijalankan semua clean eating diperbaharui baik otot kita nih ya seperti pasien-pasien saya yang cancer ototnya harus bagus building muscle mulai harus ada jadi pengertian tentang sehat itu enggak boleh menurun pada saat asik gue udah bebas nih no it's not jadi teman-teman harus paham jadi pertanyaannya kenapa bisa aktif lagi banyak hal yang bisa membuat aktif lagi kebanyakan makannya mungkin kembali kepada pola yang lama stress levelnya tidak bisa dikontrol untuk tadi ibu-ibu yang sebelumnya mungkin atau ibu sipora yang tidak pernah lari dia kecapaian dia lari pada saat kita lari kita berolahraga berlebihan apa yang terjadi radikal bebas si racun tadi membombarder tubuh kita banyak sekali pada saat kita berolahraga yang berlebihan itu sebabnya tidak boleh pasien cancer berolahraga yang terlalu berlebihan pada saat dia tidak memperhatikan asupan antioksidannya oke ini ada pertanyaan terapi vitamin C dosis tinggi ini frekuensinya sebulan sekali sebulan dua kali ada banyak terapi atau prosedur yang dilakukan dari Amerika maupun dari Indonesia rata-rata misalnya untuk pencegahan dulu misalnya kita bisa melakukan seminggu sekali tapi yang sudah terdiagnosa cancer dulu sebelumnya saya punya prosedur 20 kali dulu setiap hari di jubah every day 20 times sebelum kemoterapi tapi belakangan ini karena juga berhubungan dengan COVID dan juga traveling yang sulit paling tidak sebelum kemoterapi minta waktu sekitar 4 minggu 2 bulan untuk bisa at least 10 kali sampai 14 kali terima vitamin C at least seminggu sekali kalaupun seminggu 2 kali juga lebih baik it's okay jadi sebelum kemo diterapi dulu dengan baik kemudian selama kemo dan setelah kemonya nah ini pertanyaan dari Ibu Joyce apakah semua penyintas cancer disarankan melakukan injeksi melakukan infus ya Bu bukan injeksi kami tidak melakukan injek tapi kami melakukan IV kalau injek itu disuntik kita tidak suntik tapi kita infus yes jawabannya iya betul sekali disarankan penyintas cancer kalau ada aksesnya boleh melakukan infus sodium ascorbit dosis tinggi tapi sebenarnya seperti saya siapapun bisa untuk pencegahan karena ingat infus dosis tinggi ini kan dia bekerjanya bukan hanya untuk cancer tapi dia sifatnya seperti antioksiden dimana antioksiden itu sangat membantu membantu proses peradangan dalam tubuh sehingga orang yang jantung hipertensi kolesterol asam urat itu akan sangat terbantu dengan infus vitamin C dosis tinggi ini juga oke next mudah-mudahan membantu ya nanti teman-teman hal-hal yang bersifat teknis saya akan pos ulang kliniknya dokter Gentiani yaitu di Jalan Hang Tua Jakarta ada nomor juga yang dihubungi nanti saya pos di chat belakangan ya di akhir saya carikan datanya dulu tapi juga di agrup kanker juga sudah ada nanti saya pos ulang juga oke ini ada beberapa pertanyaan lagi yang langsung nyambung ke hal ini aja saya selama kemo malah dilarang dokter onkolog saya dipenang minum vitamin C minum karena bisa menetralkan obat kemo juga setelah kemo selesai saya dilarang makan makanan promegran ini ada berarti gelima karena vitamin C terlalu tinggi gimana nih ya memang saya gak tahu kenapa dokter gini kalau saya boleh sampaikan begini tidak semua dokter kanker mempelajari nutrisi yang zaman now zaman now ya tidak semua ada beberapa yang juga cukup terbuka mereka adalah ahli-ahli kanser tapi mereka bukan ahli nutrisi paham ya saya ahli nutrisi saya sedikit tahu tentang kanser tapi saya tidak boleh masuk ke dalam rana onkologi itu ada aturannya sama para dokter kanser pun membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa terbuka tapi saat ini sudah banyak di Amerika dokter kanser yang sifatnya funksional kanser dokter kanser yang sifatnya integratif nah itu yang keren jadi kalau sekarang mau bisa milih dokter ada di KL atau di Penang sudah banyak kanser onkologi integratif namanya atau kanser onkologi funksional itu adalah dokter-dokter kanser yang sangat terbuka dengan ilmu dinamis yang saat ini ada nah vitamin C pada saat di hari kemonya memang tidak disarankan untuk konsumsi suplemen apapun lah saran saya di hari kemo tidak perlu harus ada intervensi suplemen termasuk vitamin C karena biarkan obat kemo itu berjalan di hari H kita tetap bisa melakukannya 2 hari sebelumnya dan 2 hari setelahnya supaya jendela kemoterapi itu tetap berjalan dengan baik paham ya jadi kalau dokternya bilang jangan don't take vitamin C during your kemoterapi which is right but kita akan melakukannya 2 hari sebelumnya atau 2 hari setelahnya teman-teman yang di WA Grup Kanker ada WA Grup Penyintas Kanker 1, 2, 3, 4 di Indonesia juga yang saya kenalkan sebagai dokter onkolog beliau onkolog berdua tapi juga dari aliran funksional medisin yaitu dokter Gunadi Widarsa di Bandung dan dokter Pianto Halim Pianto Halim tinggalnya di Medan tapi lebih sering ke Jakarta Bandung Surabaya ke Penang juga ke KL karena beliau lebih banyak punya pasien di beberapa kota mereka berdua ada onkolog mereka onkolog tapi mereka juga lebih menekankan dari sisi nutrisi maka juga termasuk menganjurkan infus vitamin C dosis tinggi sodium ascorbat bahkan kemoradiasi itu seperti tindakan terakhir jika diperlukan tapi mereka berdua onkolog supaya teman-teman lihat bisa lengkap pendapat beberapa dokter walaupun Pak Pianto Halim dan Pak Gunadi belum menah zoom tapi mereka terutama Pak Pianto yang rajin menjawab di WA grup dari malam hari ini kita dengan dokter Gendi seorang dokter yang memang bukan onkolog tapi banyak menangani pasien kanker yang paling tidak yang saya kenal betul salah satu pasiennya yang ternyata pasien utama dokter Gendi malah saya enggak tahu siapa yang merawat Pak Roy dari tadi karena saya sering ke rumahnya bawain berbanding persekutan doa di rumahnya buku-buku saya diborong semuanya sama Pak Roy dibagi-bagiin dan beliau delapan tahun terakhir seperti umurnya diperpanjang delapan tahun dalam keadaan yang luar biasa baru saya belakangan setelah almarhum dipanggil Tuhan baru tahu yang rahmat dokter Gendi itu saya tahu betul bagaimana Pak Roy bisa mengalami kemajuan yang luar biasa dari vonis yang sebenarnya dokter bilang hanya tinggal enam bulan umurnya tapi delapan tahun terakhirnya sangat prima dan sangat aktif dalam sosial dalam pelayanan dalam bisnis dengan kesehatan yang luar biasa itulah kenapa saya undang malam ini dokter Gendi untuk bicara mengenai kanker tapi dari sisi imunologi dari sisi sistem imun memenangani kanker dari sistem imunnya tidak bertentangan dengan ongkolog tidak tapi sebagai suplemen suplementasi atau kalau secara fungsional medisin sebagai tindakan awal seandainya suatu saat ternyata dibutuhkan kemoradiasi tidak masalah tapi kalau ternyata tidak dibutuhkan kemoradiasi bisa sembuh duluan itu yang kita harapkan tapi memang itu tidak memberikan jaminan oke silahkan dokter ada yang mau disampaikan boleh sampaikan sedikit ini ada sedikit slide sedikit boleh ya saya sampaikan ini jadi ini bagaimana vitamin C dari Linus Pauling dia menang Nobel Prize tentang vitamin C ini jadi vitamin C bukan sesuatu yang baru sesuatu yang memang sudah dikenal zaman dulu dari long time ini juga beberapa slide saya tentang vitamin C walaupun kita tahu kita tidak bahas tentang presentasi tapi ini sedikit karena bicara vitamin C saya mau highlight satu hal di sini bagaimana karakteristik sel cancer file-nya belum kebuka ada di sini tidak kebaca yang saya punya slide ini ini cuma daftar list daftar slide belum di oh belum ada daftar slide-nya doang mungkin belum di-share kalau yang ini bisa ya benar ini salah satunya ini ini dia ini karakteristik dari sel cancer dan normal normal sel dan cancer sel jadi kalau kita bisa belajar hal ini contoh aja saya gak bahas banyak ya contoh sedikit sel cancer itu sebenarnya dia tidak mengenal kematian sel atau tidak tidak mengenal yang namanya apoptosis sedangkan sel normal itu ada kematian sel sedangkan sel cancer dia tidak mengalami kematian sel setuju ya jadi apoptosis itu terjadi di normal sel tapi di cancer sel tidak dari sini aja kita udah tahu cancer sel ini sebenarnya selnya rebel dia itu melawan yang seharusnya harusnya ada kematian sel setiap 72 jam mati regenerasi lagi cancer sel itu dia tidak mengenal itu satu hal yang lagi kita lihat bahwa di komunikasi sel yang normal itu dia saling berkomunikasi coba lihat tuh sel cancer gak komunikasi dia mutasi dan gak berkomunikasi jadi memang tadi yang saya bilang emosi itu kalau dihubung-hubungkan Pak Jarod memang cancer sel itu rebel dia gak mau komunikasi kayak orang normal kemudian dia harusnya mati dia gak dia gak mortal udah nakal udah nakal jadi logiknya orang yang memang suka sakit hati itu kan sesuatu yang memang bukan image dari pencipta yang diberikan oleh kita kita ini memberikan harusnya kita harus mengampuni harusnya kita mengasih kita kelakukan hal yang berbeda itu itu mengakibatkan sel kita jadi rebel inilah jadi dia malah immortal yang harusnya mati dia gak mati gitu ya disini dari glukose sel normal dia membutuhkan oksigen kalau sih sel cancer tuh gak suka dia gak suka oksigen sifat dari cancer cell oke satu lagi environment cellnya kalau sel yang normal itu sifatnya alkali atau basah sel cancer tuh sangat asidik itu sebabnya kita harus mengkonsumsi banyak sayur banyak buah makanan-makanan yang jus terapi sebenarnya itu untuk memberikan pH kembali kepada pH yang alkali oke setuju ya cancer cell cancer cell makanannya apa kalau normal cell makanannya banyak nutrisinya tapi kalau cancer cell gampang ngasih makan cancer cell gampang kasih gula kasih gula hidup dia cancer cell itu sebabnya kenapa kita orang-orang pet scan itu disuruh minum gula supaya pada saat pet scannnya itu pada saat ada metastase atau titik-titik yang aktif di sana itu gulanya mulai muncul dimana-mana dan nyala nyala itu pet scannnya dimana-mana itu seperti itu adanya oke kembali ke vitamin C yes ini sedikit informasi dari NIH confirm vitamin C kill cancer cell tetapi dia meninggalkan sel normalnya tetap baik oke dan ini sudah di confirm bahkan di Amerika ya juga di Singapura banyak sekali case yang ada yang juga believe dengan terapi vitamin C dosis tinggi ya oke high dose vitamin C bisa kill semutan colorectal cancer cell untuk cancer colon dan juga untuk tumor growth oke kita akan bahas lagi sedikit yang lain kemudian langsung saya masuk kepada pertanyaannya lagi apa perbedaan silahkan ini ada pertanyaan masuk dari Ibu Cin Veronica perbedaan terapi ozone dan hiperbaric kelebihan lemahannya oke good question hiperbaric dan ozone terapi sebenarnya dua-duanya sama untuk terapi terapi oksigen tetapi cara melakukannya berbeda kalau hiperbaric masuk ke dalam satu chamber kemudian dengan tekanan yang tinggi itu juga ada memberikan sirkulasi oksigen untuk tubuh kita sementara kalau ozone terapi tadi melalui darah kelemahannya kalau misalnya tidak dilakukan dengan baik hiperbaric resikonya seperti meledak juga ada seperti yang di rumah sakit angkatan laut operatornya tidak punya pengalaman yang baik mesinnya juga mesin yang lama resiko pasiennya bisa bahaya dan apakah bisa yang mana yang lebih bagus kalau di Amerika contohnya Bapak Ibu terapi ozone itu tidak semua provinsi di Amerika atau state diakui atau dibolehkan terapi ozone tetapi hiperbaric itu di okekan beberapa state jadi ozone dulu number one baru hiperbaric jika memang di lokasinya tidak bisa ditemukan ozone terapi mereka akan memilih hiperbaric tapi kalau bisa ada ini lakukan ozone dulu baru pilihan yang kedua hiperbaric itu dari pandangan saya oke oke setuju pertanyaannya apakah menggunakan konvensional terapi bisa melakukan ozone yes sudah sudah dijawab bahwa high dose vitamin C dan terapi nutrisi terapi makan juice detox semua makanan-makanan pola hidup sehat bisa dan harus berjalan bersamaan dengan terapi konvensional karena hasilnya pun akan lebih baik untuk C.A. cancer ya untuk breast cancer yes sangat-sangat bisa tentunya ya oke oke pikir apakah vitamin C kapan saya minum vitamin C yang mana vitamin C yang sifatnya kalau saya sarankan untuk dikonsumsi oral bentuknya liposomal karena dia ada lipid atau lemak yang membungkus sehingga dia membantu masuk ke dalam saluran pencernaannya itu lebih baik dibandingkan vitamin C yang normal oke liposomal daya serapnya 90% dalam tubuh kita dibandingkan tipe vitamin-vitamin C yang lain di luar sana so kapan waktu yang tepat mengkonsumsi vitamin C karena dia larut di dalam air memang disarankan setelah makan ya minum air bisa mengkonsumsi vitamin C oke oke apakah pertanyaannya apakah setelah operasi dan kemo masih boleh terapi vitamin C harus justru harus ditutup harus di cover lebih baik lagi dengan terapi high dose vitamin C jika memungkinkan aksesnya dan mungkin bukan hanya 15 ribu 15 ribu adalah benchmark minimal kita bisa terapi sampai di atas 50 ribu bahkan di Jerman sampai 80 ribu miligram kalau di Jerman ya oke apakah orang sehat perlu yes orang sehat saya saat ini untuk pencegahan tentunya vitamin C boleh sangat disarankan juga mungkin seminggu sekali atau sebulan dua kali dan juga terapi ozon tergantung keperluannya apa darah tinggi kah atau kronik penyakit itu bisa dikonsultasikan jawabannya iya oke oke bagaimana dengan G6PD rendah oke setuju G6PD rendah itu adalah salah satu enzim yang memang ada di dalam tubuh kita pada saat dia rendah dia lebih cenderung menyebabkan apa ya bleeding pada saat kita memberikan infus vitamin C yang tinggi itu sebabnya memang kalau kita sudah bermain di atas 30 ribu miligram kita harus meminta pasien untuk cek di laboratorium G6PD-nya terlebih dahulu makanya perlu dipantau atau monitor oleh kita jika G6PD enzimnya baik kita boleh dosisnya tinggi lebih di atas 30 ribu jika tidak kita hanya akan ada di dalam range 15 ribu sampai di 30 ribu mudah-mudahan bisa diterima ya oke harganya kembali lagi vitamin C dosis tinggi ini rata-rata beberapa asuransi tidak cover tapi saya dengar ada beberapa revisi asuransi dari prudensial atau alliance kalau tidak salah mulai meng-cover terapi-terapi integratif atau funksional ini jadi tolong ditanyakan lagi dan nanti bisa dikontak pada saat acara ini ini sudah sodium ascorbat jenis vitamin C sangat diperlukan sudah dijawab tadi betul oke oh iya oh ini tadi sudah dijawab di penang oke ada pertanyaan lagi yang mungkin berbeda apakah stem cell untuk pasien lebih baik mana terapi C apakah stem cell saja oke sebenarnya vitamin C dan vitamin vitamin C dosis tinggi dan ozon itu juga adalah terapi stem cell secara tidak langsung dia memberikan regenerasi cell bukan stem cell yang dari umbilikort tetapi sifatnya juga sama dia merangsang terjadinya stem cell atau sel-sel baru di dalam tubuh kita kalau mau dibilang pilih yang mana tergantung kalau ada aksesnya karena stem cell juga mahal itu bukan hal yang murah untuk imunoterapi dan stem cell jadi tergantung kepada keputusannya masing-masing apakah orang yang oral vitamin C boleh mengkonsumsi mengkonsumsi vitamin C high dose iya boleh dong boleh seloda ada yang mengkonsumsi oral seloda tetap dia boleh bisa menerima infus vitamin C dosis tinggi sangat boleh apakah vitamin C mengganggu terapi efektivitas oral tidak dibuat jarak saja karena sifat vitamin C itu mirip dengan kemo yang berbeda adalah dia tidak mematikan sel sehatnya tapi kita akan melakukan terapinya di hari yang berbeda di hari kemonya itu saja ya atau mungkin kalau dia oral jamnya dibedakan mungkin 6-8 jam apakah terapi ozon dan C mana yang lebih baik dua-duanya baik dan dua-duanya baik untuk cancer kalau memang ada akses venanya bagus kita akan minta ozon dan C tapi kalau akses venanya kurang bagus kita hanya fokus kepada vitamin C saja gula tidak boleh untuk penderita CA apakah semua makanan yang manis mengandung gula apakah nasi juga termasuk betul gula memang tidak baik kalau kita bicara gula rata-rata kan kita ngomongin ada dari sumber karbohidrat biasanya karbohidrat simple dan karbohidrat kompleks itu semua mengandung gula tetapi gulanya lebih banyak kepada natural sugar dari gula dari nasi yang paling tidak baik adalah turunan dari karbo-karbo itu misalnya dari tepung ataupun dari mie itu yang memang harus dihindari gulanya bu ya nasi pun kalau boleh nasi merah atau nasi hitam bukan nasi putih mudah-mudahan bisa membantu apakah kita overdose enggak kita hampir tidak ada overdose vitamin C bahkan di Amerika dan di Jerman diberikan 100 ribu miligram vitamin C untuk diinfus banyak sekali kemarin yang COVID terselamatkan dengan infus high dose vitamin C pada saat COVID banyak saya sembuhkan pasien-pasien COVID dengan infus high dose vitamin C yang dosisnya tinggi sekali intinya vitamin C itu tidak bisa untuk satu-satu penyakit memang khusus untuk cancer dia bermain di atas dosis 15 ribu tapi apakah dosis di atas 15 ribu itu baik untuk semua jenis penyakit hampir yes ini adalah terapi yang sangat efisien efektif dan murah tetapi yang memang harus diperhatikan adalah kontraindikasinya orang hamil tidak disarankan kemudian orang yang memiliki enzim G6PD-nya yang rendah hanya itu saja apakah vitamin C mengandung heavy metal tidak justru dengan ozon dan vitamin C adalah salah satu terapi sederhana untuk membantu pembersihan heavy metal dia mengikat logam berat terapi vitamin C ozon terapi dan juga kelasi ini salah satu treatment yang memang akan membantu untuk membersihkan heavy metal dalam tubuh kita oke semogaan membantu oke oke terima kasih dokter Genti untuk malam hari ini dan juga sudah menjawabin banyak pertanyaan ya ini mungkin masih yang atau yang terakhir saat ini saya sedang menjalani targeted terapi imunoterapi apa beda targeted terapi dengan infus vitamin C yang hanya menyasar sel kanker tidak melusak sel yang sehat sebenarnya imunoterapi itu dan target terapi dia berjalan saya sarankan tidak bersamaan dengan vitamin C ini dan harus bertanya kepada dokter yang bersangkutan juga tujuannya sama tetapi karena target terapi itu pun berbeda-beda saran saya selesaikan satu persatu karena itu pun sama imunoterapi vitamin C itu juga salah satu bentuk dari imunoterapi imunoterapi itu kan artinya terapi imun tetapi terapi imun yang banyak banget jenisnya ada imunoterapi stem cell ada imunoterapi vitamin C it's all together tapi kalau memang sedang fokus di target terapi atau stem cell fokus on that nanti setelah itu bisa ditambahkan dengan vitamin C high dose jadi selesaikan aja one by one apakah infus vitamin C bisa menaikkan likosid pada saat enggak pada saat kemoterapi likosid cenderung menurun dan biasanya akan bagus akan ada suntikan namanya nepogen untuk menaikkan likosid saya in general ada tetapi tidak bermakna yang harus dilakukan harus diberikan injeksi likosid ada khusus namanya nepogen atau yang mirip-mirip dan juga makan makan-makanan tertentu dengan jus terapi akan meningkatkan semua sel-sel darah di dalam tubuhnya dengan lebih baik jadi disebutkan kalau sebelum terapi vitamin C dosis tinggi perlu diketahui yang enzim 6G 6PD akan diperiksa dulu itu akan diperiksa dulu jika kita mau bermain di atas 30 ribu miligram tetapi range 15 ribu sampai 30 ribu most likely hampir 99% aman dan oke so don't worry about that karena tidak semua orang punya abses juga untuk ngetes G6PD-nya tetapi kalau memang ini pasien cancer dan kita merencanakan untuk memberikan dosis di atas 30 ribu pasti akan disarankan untuk cek G6PD-nya terlebih dahulu kalau vitamin C liposomal yang diminum baiknya pagi atau malam pagi, siang, malam butuh sekitar 3 ribu 2 ribu sampai 4 ribu miligram which is itu kalau satu kapsul yang seribu berarti 3 sampai 4 kapsul atau yang sasetan gel itu 2 sampai 4 saset setiap harinya kalau pasien kanker ada mild leukopenia dan mild anemia apakah apakah bisa kosong dan vitamin C membantu sangat membantu sangat-sangat membantu untuk kondisi itu semua pasien cancer setelah di kemo itu rata-rata semua sel darahnya itu jadi rapornya merah semua anemia kemudian lekopeni itu semua rata-rata seperti itu pasien-pasien yang sedang di kemo nah biasanya akan ada terapi dari dokternya diberikan suntikan nepogen tapi setelah kemo 2-3 hari kita juga bisa di boost dengan infus vitamin C maupun ozon tentunya itu akan sangat membantu bersamaan jalannya oke ya teman-teman karena segi waktu kita akan berjumpa lagi hari Senin Minggu depan jadi yang pertanyaannya belum terjawab ikut lagi hari Senin Minggu depan saya boleh kasih kontak saya ya Pak Jarot ya di sini silahkan Bu Dokter tadi sudah di post tapi bisa di post ulang tadi sudah di post ya sudah tidak apa-apa ini coba ya saya kok tidak ketemu ya it's okay sambil saya kasih kata-kata penutupan nanti silahkan di post ulang silahkan jadi teman-teman kita akan akhiri acara besok pagi tetap ada olah nafas pagi-hari tadi pagi saya saya liburkan itu karena tadi malam jam 11 malam saya sudah tidur saya jam 9 kalau tidak ada acara sudah tidur jam 11 malam HP bunyi ada berita dari Singapura dari anak perut sudah mulai-mules jadi langsung tadi malam jam 11 malam cari tiket baru tidur lagi jam 12 pagi-pagi sudah ke airport itu kenapa tadi pagi saya mendadak tadi malam jam 11 tengah 12 malam saya bikin penguatan membadadak kalau olah nafas pagi-hari libur jadi besok walaupun saya di Singapura kita akan praktek bersama olah nafas pagi-hari jalan terus terus hari Rabu seperti DWA Group sudah ada pengumuman dengan Ibu Herianti Satyadi itu dari sisi kita akan bahas bincang-bincang mengenai kesehatan mental karena memang dari kesehatan mental kalau tidak ditangani tubuh yang membungkusnya akan ikut rusak juga bahkan tubuh yang rusak bisa disembuhkan juga dari aspek kesehatan mental maka kesembuhan itu holistik untuk dengan dokter kita akan ketemu lagi Senin depan dan kalau teman-teman memang mau benar-benar lebih lanjut lagi maka bisa ikut camp kita akan bikin camp untuk penderita kanker ya bertiga saya Pas Gunggung dan dokter Genti jadi olah nafasnya pun dari Mas Gunggung akan spesifik membahas yang cocok untuk ritme masing-masing kanker organ sebelah mana karena Mas Gunggung mendalami ritme olah nafas dimana organ jantung apa panyudara atau paru-paru atau usus itu ritme nafasnya berbeda sedangkan dari saya nanti akan lebih ke pendekatan olah hati olah pikir olah rasa untuk kanker silahkan nanti saya akan post di WA Group pengumuman mengenai program coaching online dan sekaligus camp jadi ada-ada-ada pertemuan daratnya termasuk dengan dokter Genti selamat malam terima kasih dokter sampai jumpa lagi hari Senin depan terima kasih banyak semuanya salam sehat salam sehat sampai jumpa lagi yang mau ikut besok pagi kita ikut praktek pagi dan yang pertanyaan berhubungan dengan olah nafas silahkan ditanyakan waktu praktek bersama pagi hari saya stop bareng-bareng ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati